Halo, berjumpa lagi dengan saya Abung di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Oke, kesempatan kali ini saya akan membuat logo dari gambar ini Dan di 3ds Max kita bisa membuat logo seperti ini menjadi 3 dimensi dengan line Oke, kita langsung buat plane dan gunakan 400x400 untuk weight dan height dan segmennya diberi satu Lalu angkat plane sampai dari garis bawah itu ke kosong Seperti itu Dan buka material Lalu diambil gambar yang ingin dijadikan logo Pilih bitmap dan pilih gambar yang ingin dijadikan logo Lalu letakkan gambar yang berada di material ke plane yang bersangkutan Di front viewport silahkan pilih smooth and highlight Klik kanan, smooth and highlight Maka kita akan mendapatkan gambar itu berada di plane Oke, sebelumnya Masuk di properties dari plane Dan di bagian bawah Sofrotion in grey itu tidak diaktifkan Sehingga kita tidak akan bisa memilih atau mengklik bagian plane Langsung kita masuk ke shape Dan pilih line Lalu buat beberapa titik Dan jika Anda ingin mendapatkan garis lengkung Klik Lalu drag Seperti itu Maka Anda akan mendapatkan garis lengkung Dan jika ingin garis siku atau tajam Anda tinggal klik dan mengklik yang lainnya lagi Di sini kita butuh sabar untuk dapat mengatur dari garis tersebut Karena di 3ds Max Untuk menciptakan garis kita memang butuh Seperti ini Jadi kita meletakkan satu titik Ke titik yang lainnya Dan mengaturnya Sampai Bentuk itu mendekati dengan bentuk yang kita inginkan Di sini kita salah tidak apa-apa Soalnya Kita bisa mengedit dari Garis yang kita bentuk di sini Dan Dengan beberapa Fasilitas yang ada di 3ds Max Kita bisa Menyesuaikan dengan gambar yang ingin Kita kerjakan Oke Kita close Spline Dan Langsung masuk ke modify Pilih vertex Dan seleksi semua vertex yang ada Lalu klik kanan Dan Pilih smooth Dan Anda klik kanan lagi Lalu pilih Bezier Setelah kita mengeluarkan Beberapa Poin Kita bisa mengaturnya dengan Menekan Poin-poin samping Jadi Ada handle Di setiap vertexnya Setelah kita aktifkan Bezier tadi Kita bisa mengaturnya Lengkungannya Atau mungkin malah Vertexnya sendiri Kita ubah Sampai Kita mendapatkan Sebuah bentuk Dari Gambar yang Kita inginkan Oke Seperti itu Terus sampai Bentuk yang kita inginkan Sempurna Sesuai dengan harapan kita Sampai jumpa ke Sampai jumpa ke Terima kasih. Terima kasih. Setelah garis yang kita buat sesuai, kita klik kanan, lalu pilih unfreeze all, dan di situ plane kita akan keluar lagi. Dan setelah itu, klik kanan pada plane, lalu pilih height selection. Selanjutnya, saya masuk ke modify, dan saya pilih extrude. Di sini, langsung garis yang sudah kita ciptakan tadi berbentuk 3 dimensi. Jika kita lihat di perspektif, Anda bisa mengaktifkan tombol kanan paling bawah, dan di situ jika di perspektif viewport, kita bisa melihat garis kita sudah berubah menjadi 3 dimensi. Tapi, saat kita memakai cara ini, kita mempunyai masalah. Masalahnya seperti ini. Jika saya kasih lagi satu modifier, maksudnya untuk memperlembut, misalkan di sini saya kasih turbo smooth, maka akan rusak semacam ini. Dan jika turbo smooth saya non-aktifkan, dia akan kembali normal. Dan di video yang akan datang, saya akan mencoba menunjukkan bagaimana kita bisa mendapatkan 3D logo yang bagus. Tetap memakai garis. Sekian tutorial, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 in somat in viewport aside material to selection now I have in my preview, front preview I pick smooth and highlight and I have this logo, ok, in front viewport, I make some line, ok, before I do that, I will setting my properties in plain, in here I check in show frozen in grey like this, and I press ok, I right click and free see selection now I cannot select in my plain, now I make shift, I choose line and I make some maybe this, ok now, ok you can hold and drag so, one again click and drag like this, ok maybe here click drag here, click drag click drag click drag again here ok now, here click click in this click and drag click and drag and this click and drag and I close the spline and I close the spline now I have this line and I choose modify and this time I pick I pick vertex I select all my vertex and I right click smooth I right click I right click base here I have handle in it's my vertex ok in this time I will adjustment my line ok this I have okay I just do like this in here ok like this ok and this yes ok here maybe here here maybe ok ok in this point here and here ok 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 maybe like this and you must be patient to make the logo ok ok you you have a line adjust adjust in your logo ok maybe like this ok once again here ok once ok 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 maybe like this i now have this line ok now i turn off vertex and if i pick this line i have line and i choose unfreeze it all and i select my plane then i click height selection now i have this line in my line i go to modify and i click in modify panel and i pick extrude now i have plane and in extrude i will change the amount down and now i i pick this and i have my logo to be 3d ok like that now if i make some logo in this way maybe we can make that in a minute maybe but in this way i have a problem problem this problem like this if i add to smooth this logo maybe i add turbo smooth now i have this logo distort like that if i turn off turbo smooth i have my logo back like this in another video i will show you how to fix this step ok thanks for watching thanks for watching thanks for watching Terima kasih.